Orang berpikir bahwa binatang yang mematikan itu adalah binatang yang besar, buas. Namun ternyata nyamuk yang berukuran sangat kecil dan akrab dengan manusia, ini justru lebih mematikan. Penyakit denggi atau demam berdarah adalah penyakit yang masih menjadi momop di Indonesia dan penyakit ini dibawa oleh Aedes acepti. Nah sejak ditemukan pada tahun 1968, banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyakit ini. Mulai dari pemberantasan sarang nyamuk, kemudian fogging, pembasmian jentik nyamuk, dan banyak upaya lainnya lagi. Namun demam berdarah ini memang kompleks dan untuk itu dibutuhkan banyak inovasi. Teknologi yang kami gunakan adalah bakteri alami Wolbachia. Cantik bukan namanya? Secantik itu juga potensinya. Nah bakteri Wolbachia ini ada di 70% setangga liar di sekitar kita. Ada kupu-kupu, ngangat, lalat buah, dan serangga lainnya. Cara kerja bakteri ini menarik, yaitu pada fungsi perkembang biakan di serangga yang ditumpanginya. Pada jantan yang mengandung Wolbachia, kalau kawin dengan betina yang tidak mengandung Wolbachia, maka telurnya tidak menetas. Sebaliknya, kalau jantan tidak mengandung Wolbachia, betina mengandung Wolbachia, maka telurnya semuanya akan menetas per Wolbachia. Demikian juga kalau dua-duanya, jantan betina ber Wolbachia, maka seluruh telurnya akan mengandung Wolbachia. Nah sayangnya Wolbachia ini tidak ada pada Ades Ajabti. Penelitian di Laboratorium Monash University Australia, ini mencoba memasukkan bakteri Wolbachia ke dalam telur nyamuk Ades Ajabti. Nah, mereka melakukan eksperimen sampai ribuan kali, sampai akhirnya berhasil bakteri ini masuk ke dalam telur Ades Ajabti melalui proses microinjection di bawah bantuan mikroskop. Bahkan kemudian, nyamuk yang mengandung Wolbachia ini ketika dipaparkan dengan virus denggi, maka yang terjadi menarik. Karena bakteri Wolbachia bisa menghambat perkembang biakan virus denggi di tubuh nyamuk. Sehingga kalau kita mengukur di ludah, itu virus denggi sudah sedemikian rendahnya. Sehingga apabila nyamuk menggigit manusia, maka kemungkinan untuk menularkan penyakit demam berdarah akan ditekan. Penelitian kami didanai oleh Yayasan Tahia, dan kami kemudian mempelajari regulasi yang ada di negara ini, dan memperoleh izin untuk memasukkan telur nyamuk yang sudah berwolbachia. Di Insectary kami, di Universitas Gajah Mada, tim entomolog bekerja dengan sangat keras, dengan penuh kesabaran, ketelitian, kemudian mengawinkan nyamuk Aedes Ajabti berwolbachia dengan nyamuk setempat, nyamuk lokal. Sampai dihasilkan beberapa generasi penerusnya. Kami mempelajari juga sebetulnya berapa banyak nyamuk yang ada di lapangan, kemudian jenisnya apa saja. Nah, caranya kami menyebar, ini yang disebut dengan biji trap atau perangkap nyamuk, kami letakkan di rumah-rumah penduduk tentunya yang sudah setuju untuk ketempatan biji trap ini. Dan kemudian setiap minggu kami mengkoleksi nyamuk ini, dan kami bawa ke laboratorium, dilihat satu per satu nyamuknya nyamuk apa. Dan memang Aedes Ajabti adalah dominan. Nah, lingkaran biru yang Bapak-Ibu lihat ini, semakin besar lingkarannya, itu artinya semakin banyak jumlah nyamuk Aedes Ajabti. Tahapan penelitian kami selanjutnya adalah menyebarkan nyamuk ini di masyarakat. Ibaratnya kami ini penelitiannya melawan nyamuk dengan menyebarkan nyamuk. Melawan nyamuk Aedes Ajabti yang membawa denggi dengan menyebarkan nyamuk Aedes Ajabti yang sudah berwolbahagia. Ini sebagai contoh di wilayah Kerica, ini wilayah perkotaan, di sana lurahnya itu sangat bersemangat, manita yang hebat. Tetapi dinamika masyarakat kota juga sangat berbeda. Kadang-kadang untuk menemui keluarganya saja sudah sangat sulit. Kami harus datang malam hari, baru Sabtu atau Minggu bisa bertemu. Dan juga di wilayah ini ketika kami akan meletakkan telur yang pertama kali, itu saat itu kasus denggi sedang banyak terjadi. Nah ini ilustrasi saja berbagai tantangan yang kami hadapi di masyarakat. Media komunikasi, bagi media kami gunakan, kami menggunakan misalnya media yang agak konvensional, leaflet, brosur itu kami gunakan, kami berteman dengan para jurnalis, bloggers, dan juga kemudian kami menggunakan pitpaganda. Jadi ini adalah propaganda dengan bersepeda. Jadi mereka kemudian bersepeda mengelilingi sebuah wilayah, dan kemudian seringkali mereka membawakan berbagai kuis, berbagai permainan yang membawa masyarakat untuk memahami tentang penelitian ini. Nah apa yang terjadi kalau masyarakat keberatan? Sebagai tim peneliti, kami tentu tidak dapat memusahkan ketika kami akan melepaskan telur pada saat di mana kasus demam berdarah sedang banyak. Dan ini terjadi. Jadi sekalipun kita mungkin bisa saja ya meyakinkan beragumentasi bahwa ini tidak apa-apa kok, ini nyamuk baik kok. Tetapi saya kira sebagai peneliti juga kita harus menunjukkan kepekaan yang tinggi akan situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Nah sehingga kalau masyarakat masih keberatan, maka yang kita lakukan justru melindungi hak-hak mereka, menghargai pendapat mereka, dan kami kemudian memprotek wilayah itu, tidak kami beri dengan nyamuk ades ajati berwobahya. Dan itu adalah, ini sebagai ilustrasi saja, wilayah merah, blok merah ini menunjukkan bahwa di wilayah itu masyarakat berkeberatan untuk diberi intervensi wobahya. Nah kalau masyarakatnya sudah mulai menerima ide ini, mulai memahami, maka kemudian tahapan penelitian selanjutnya adalah kami mulai mempersiapkan untuk menyebarkan nyamuk. Nah, ini adalah ember yang kami gunakan. Ember ini sudah diberi lubang, dan kemudian di dalam ember ini kami isi dengan air. Kami isi dengan, ini adalah ada satu potong kain funnel kecil, yang ini isinya adalah sekitar 100 telur nyamuk. Jadi kita cukup mengambil satu potong kain kecil funnel ini, kita masukkan di sini, kemudian kita mengambil makan nyamuk, kita masukkan di ember ini. Nah, setelah itu kita tutup dan kita letakkan di halaman luar rumah, di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, dalam prosesnya kami sangat merasakan bahwa stakeholder, para pemangku kepentingan sangat penting perannya. Gubernur, Sultan, Wakil Gubernur, Pala Dinas Kesehatan Provinsi, ini sangat menjadi panutan masyarakat di Yogyakarta. Nah, sehingga tanpa kepercayaan mereka, saya yakin mustahil penelitian seperti ini bisa dilakukan. Nah, setelah kami mulai meletakkan ember-ember ini, kemudian yang kami lakukan adalah kami memantau bagaimana perkembangan nyamuknya, bagaimana perkembangan penyakitnya, dan bagaimana respon dari masyarakatnya. Ini berbagai aktivitas di masyarakat, ini kita gunakan kesempatannya untuk berinteraksi, menanyakan apakah ada keluhan, apakah ada pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin nantikan masukan dari masyarakat. Termasuk juga kami ingin masyarakat juga mendekat ke kami. Jadi, bukan hanya kami yang mendekat ke masyarakat. Nah, sehingga mereka kami undang melihat fasilitas insektory, melihat lab diagnosis, sehingga penelitian ini betul-betul ini dilakukan secara terbuka. Kalau Bapak-Ibu satu saat sedang bepergian ke Jogja, bisa kirim SMS atau WA, ingin mampir ke fasilitas ini, dengan senang hati akan kami tunjukkan. Nah, dari sana ketika nyamuk sudah menetas, sudah terbang, kemudian kembali kita menangkap nyamuk yang ada di perangkap nyamuk. Nyamuk itu kita bawa ke lab, dan di lab inilah yang akan melihat ada wall bahagianya atau tidak. Jadi, satu persatu juga kembali mereka melihat pada nyamuk itu. Sampai kemudian kita bisa membuat gambar seperti ini. Jadi, ini sebagai ilustrasi, ini adalah peletakan telur selama 12 minggu yang kami lakukan di salah satu wilayah di Bantul. Pada akhir minggu ke-12, Bapak-Ibu bisa melihat bahwa hampir 80 persen nyamuk di wilayah setempat sudah mengandung wall bahagianya. Setelah itu, kemudian peletakan kita stok. Kami tidak melakukan peletakan nyamuk lagi, tetapi kami terus memantau. Secara periodik, dan saat ini sudah hampir dua tahun sejak kami pertama kali meletakkan telur di sana. Hasilnya, Bapak-Ibu dapat melihat wall bahagianya bisa berkembang biak secara alami dan bisa bertahan di populasi nyamuk di wilayah itu. Sampai dengan saat ini, ini malah yang berwarna hijau ini dari desa Singosaren, ini hampir 100 persen nyamuk sudah mengandung wall bahagian. Penelitian ini tidak berhenti di sini. Karena tujuan akhir kami adalah untuk melihat bagaimana teknologi ini mampu menurunkan kasus demam berdarah. Nah, untuk itu kita memerlukan wilayah yang lebih luas dan ini kita lakukan di kota Yogyakarta. Ini kota dengan populasi lebih dari 400 ribu, luasnya sekitar 34 km persegi. dan desain penelitian kami ini sudah mempertimbangkan desain yang terbaik. Dengan desain tersebut, kami memiliki wilayah-wilayah yang akan disebari nyamuk wall bahagia dan wilayah-wilayah yang tidak disebari nyamuk wall bahagia. Seluruh wilayah akan tetap melaksanakan program pengendalian demam berdarah seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Harapannya tentu saja kasus demam berdarah yang berasal dari wilayah dengan wall bahagia jauh lebih kecil dibanding kasus demam berdarah yang berasal dari wilayah tanpa wall bahagia. Namun untuk membuktikan itu, kami masih membutuhkan waktu 4 tahun. Jadi mudah-mudahan juga dengan doa Bapak-Ibu sekalian tahun 2019 kita bisa memberikan bukti yang lebih konklusif dan dengan bukti itu, maka kita akan melakukan advokasi pada para pemegang kebijakan di tingkat nasional dan juga pada masyarakat ilmiah. Terus setelah ini, apalagi yang mau dilakukan? Kalau sudah terbukti nanti di tahun 2019, apa langkah kami selanjutnya? Saya ingin Bapak-Ibu membawa Bapak-Ibu ke Jogja. Kalau Bapak-Ibu ke Jogja, itu makanan favorit apa sih yang ada di Jogja? Gudeg. Itu bayangan kami ya. Gudeg itu sekarang sudah bisa ada dalam bentuk kaleng. Jadi gudeg kaleng ini bisa dikirim, bisa tahan lebih lama. Bayangan kami, kalau kami besok bisa membuat semacam kotak gitu, lalu di dalamnya diisi telur nyamuk, ada pakannya, ada instruksi singkat, terus kita kirimkan ke seluruh pelosok tanah air, terutama yang kejadian demam berdarahnya tinggi. Apabila itu berhasil, maka ini adalah kontribusi real dari penelitian ini untuk membantu pemerintah Indonesia mencegah demam berdarah pada 250 juta rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.